Seperti yang kita ketahui, di semester kedua ini Toyota melakukan refreshment pada beberapa produknya, yaitu pada Fortuner, kemudian pada Toyota Hi-Ace dengan varian premiumnya, dan yang terakhir ini sekarang adalah Toyota Calia 2019 Facelift. Nah saat ini kita akan coba kupas apa aja fitur-fiturnya dan apa aja perubahannya. Oke, simak sampai habis, jangan lupa subscribe dan like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada Headlamp. Headlamp desainnya masih sama, cuma di sini dilengkapi dengan LED. Kemudian perubahannya itu ada pada Cover Fog Lamp. Cover Fog Lamp ini sekarang mengerucut ke atas ya. Jadi bentuknya seperti panah ke atas, kemudian untuk grill, grill ini sekarang desainnya berubah juga karena sebelumnya ini dia agak miring ke bawah sini. Sekarang berbentuk V. Untuk grillnya sekarang berbentuk V. Untuk bagian atas, grill, sekarang sudah menggunakan ornamen darkrom. Jadi ini dengan chrome berwarna gelap, jadi membuat lebih sangar dan lebih elegan. Ini untuk grill bawah masih menggunakan ornamen dope ya. Jadi warna hitam dope, belum menggunakan ornamen black piano. Nah ini untuk bagian depannya. Nah ada lagi, sebelumnya ini ada ornamen garnish di sini ya. Sekarang ornamen garnishnya ini dihilangkan. Jadi sewarna bodi semua. Oke itu untuk bagian depannya. Sekarang kita review untuk bagian samping. Nah ini tampilan untuk bagian samping dari Toyota Kalia. Untuk bagian bodi tidak ada perubahan apapun. Masih sama dengan Kalia sebelumnya. Tapi ada perubahan di bagian pelek. Pelek dengan desain terbaru. Kemudian ada tambahan fitur lagi di bagian spion. Untuk spion sudah menggunakan recrutable mirror. Nah itu untuk bagian samping. Jadi tidak banyak perubahannya. Hanya perubahan fitur dari spion. Dan desain dari velgnya. Kemudian ini untuk bagian belakang dari Toyota Kalia. Nah perubahannya adalah pada garnish di bagian belakang ini. Jadi dia agak memanjang sekarang ya. Memanjang dari pintu kiri sampai ke pintu ke kanan. Dengan menggunakan ornamen. Ornamen chrome. Ini warna gelap. Nah untuk bagian lampu ini masih menggunakan halogen biasa. Dia belum menggunakan LED ya. Kemudian disini dilengkapi juga dengan sensor parkir. Ada dua titik. Jadi lebih aman pada saat Anda nanti mundur. Kemudian disini untuk spion belakang. Masih sama seperti yang lama. Dia masih menyatu dengan pintu ya. Disini dilengkapi dengan rear wiper. Oke itu untuk bagian belakang. Coba kita akan lihat perubahannya di bagian interior. Apa aja yang berubah. Nah sekarang kita coba lihat bagian interiornya. Apa aja yang berubah. Dan apa aja penambahan fiturnya. Perubahannya ada pada disini nih. Disini ada regrettable mirror. Tombol. Nah jadi nanti akan lebih praktis lagi. Kalau Anda saat melipat spion ya. Ini posisi masih sama. Kemudian perubahannya lagi ada pada warna jok. Warna joknya sekarang lebih gelap ya. Kalau yang sebelumnya ini agak terang coklatnya. Oke kita akan coba naik. Nah ini bagian dalam dari Toyota Kalia. Coba lihat dengan teliti. Pasti ada yang beda. Coba di mana yang bedanya. Nah betul. Yang bedanya ada disini nih. Jadi sekarang ditambahkan dengan fitur switch steering. Untuk mengatur audio disini. Kemudian audionya juga berubah. Sekarang menggunakan. LCD touchscreen. Dengan lebar layar 7 inch. Nah untuk audionya ini. Sudah didukung oleh bluetooth. Sudah touchscreen ya. Untuk gear masih di atas. Belum ada perubahan. Ini untuk tombol AC. Kemudian ini untuk temperatur. Kemudian ini untuk sirkulasi udara. Oke. Disini ada untuk penyimpanan koin. Disini juga ada untuk penyimpanan poin. Disini ada kompartemen. Untuk penyimpan minum. Oke sekarang kita review untuk bagian baris kedua. Ini untuk bagian pintu baris keduanya ya. Disini ada kompartemen untuk minum. Kemudian ini ada tombol untuk power window. Dan ini untuk membuka pintu. Kemudian disini ada power outlet. Untuk charge HP. Dan di atas ini kita ada blower ya. Hanya untuk kipasnya aja. Untuk bagian atas ini. Dan ini untuk tombol-tombolnya. Oke untuk bagian kedua. Nah ini untuk baris ketiganya. Kita lipat ya. Kursi baris ketiga. Sorry ini masih di plastikin. Jadi masih benar-benar baru. Unboxing. Kemudian di bawah sini ada ban serep. Ban cadangannya. Nanti bisa dibuka lewat sini. Pakai kunci roda. Ini untuk menurunkan ban serep ya. Diputar pakai kunci roda. Nanti langsung turun. Oke. Untuk mesin masih sama. Mengusung dengan kapasitas 1200 cc. Dual VVTi 6-Bus Pop. Nah sekarang untuk Kalia ini kuncinya. Dua-duanya menggunakan remote. Karena sebelumnya tidak menggunakan remote. Untuk cadangannya. Oke. Oke. Sekian untuk review Toyota Kalia 2019 Fast Lift-nya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Oke. Bye.